Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Bambang dari HOC Review Jadi hari ini di video ini gue akan bahas Itu kita akan unboxing satu buah obeng Jadi ini obeng dari anak perusahaan Xiaomi Jadi ini dari Mijia ya Jadi namanya itu Precious Skate Driver Jadi dia untuk obeng otomatis Yang ada motor listrik di dalamnya Kita akan unboxing dan kita akan coba Operasi obeng ini kayak gimana Oke kita akan cek dulu Jadi gue beli ini sekitar di harga 400 ribuan Di salah satu online store Jadi barang ini, obeng ini gak masuk resmi di Indonesia Ini langsung dari pasar Cina Kelihatan dari kardusnya Sebelum unboxing kita cek dulu tulisan di kotaknya Di sini ada logo Mijia ya Tulisan Xiaomi Terus ini ada gambar fisik obengnya Beserta kotaknya Ada tulisan Mandarin Terus di sini ada beberapa mata Yang mata openg ya Yang disediakan ya Dari plus minus Ada bintang segi 6 sampai Yang ini agak-agak gak umum nih Bentuknya kayak surikan ya Terus di sini ada keterangan speknya Tulisan Mandarin Yang disini yang kita pahami cuma beratnya 353 gram Sekitar hampir setengah kilo Ini dimensi ini ya Ukurannya panjang lebarnya Oke barcode Sisanya kita gak paham Oke langsung aja Kita Antuk Oke kita Dalamnya ada satu kotak lagi kecil Langsung Di dalamnya Disini kita dapat Kabel Untuk charging ya Kita dapat Type C Cuma Type C yang Biasa ini ya Oke Lanjut Ini unit opengnya Dilapisi dengan plastik Kagingnya ini ya Rapi Oke Dan ini untuk unit opengnya Disini ada petunjuk Cara Mauarin ininya ya Di bagian atas Tidak untuk anak-anak Kita pahamin dari logonya ya Sampai disuruh baca manual book Enjoy books Oke kita coba lepas tuh ya Ini untuk unitnya Kita cek dulu Disini ada logonya Logo Mijia Dan disini Ada keterangan ini ya Untuk kelihatan Kita dekatin Agak susah ya bacanya Intinya disini ada Keterangan Itu untuk voltase Yang dipakai di openg ini 5 volt 0,14 ampere Dan ini Dalamnya ya Ada baterainya Baterainya 3,7 Volt untuk baterainya 350 miliampere Oke Terus ini Kurang tau ya Entah 170 RPM Perminit Oke Kita akan cek Unit ya Jadi karena kesekarian Gue sering ini Sering Buka Bongkar laptop Dan juga komputer Jadi kan Sementara Pakai manual Obeng yang ada magnetnya Dan kita akan coba Dengan obeng yang elektrik ini Siapa tau bisa Membantu Meringankan pekerjaan Memutar baut ya Oke Sistemnya di press Ini untuk Obengnya Jadi dia Ada banyak Macam kepala ya Kepala Obeng Macem-macem ya Disini Ada sekitar 1,2,3,4 4,3,6 Sekitar 24 24 Macam Mata Obeng Jadi Dia ada juga Yang Kepalanya agak panjang Disini Jadi kepala yang Agak panjang Ini cuma ada Lima macam Dan ini Yang pendek-pendek Yang pendek-pendek Lumayan lengkap Ada yang agak Obeng Ini Obengnya Kayak Logo metal Logo Metallica Oke Ini Yang kembang Terus ini yang minus Plus 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 Oke Terus kita upload Jadi dia sistemnya Disini magnet Jadi untuk Balikin ininya Kita tinggal taruh Aja Di belakang ada Tuasnya Terus Disampingnya Buat tempat Si Obengnya Oke Ini Untuk penampakan Obengnya Agak panjang Sedikit Agak lebar Sedikit Dari Obeng Ini Untuk Obeng Standar Ini Merek Chris Bow Standar Sampai pakai Hari-hari Jadi kurang lebih Aja Cuma dia agak Panjang Sedikit Kalau tambah Matang Agak panjang Sedikit Ini Obeng Yang Untuk Gue Biasa Ngerakit PC Panjang Kurang Lebih Jadi Ada dua Oh Belum bisa Oh Ada switch Di sini Belum di On Jadi Di Ujung Sini Ada Lubang Untuk Charging Terus Disini Pemutar Untuk Torsinya Ini Tengah Off Kalau kita Pindah Ke satu Dia bisa Mutar Atau Kedua Torsinya Lebih Pencang Oke Disini Ada Ini Ada Semacam Grip Jadi Ini Membantu Kita Bisa Antekan Kayak Gini Kita Bisa Megang Lebih Enak Oke Kita Akan Coba Untuk Bongkar Laptop Ya Kayak Ini Oke Kita Sesuaiin Dulu Matanya Oke Karena Matanya Gak Ada Yang Pas Kita Akan Coba Pake Mata Yang Ada Bekas Chris Bau Tadi Bisa Bisa Juga Masuk Oke Kita Poke Yang Torsi Kecil Torsi Satu Kita Coba Ya Ntar Untuk Buka Oke Tinggal Dikasih Magnet Di Ujung Biar Enak Nah Oke Udah Dia Coba Buka Lagi Cepet Banget Ya Permudah Kerjaan Ini Coba Yang Luar Kita Coba Angkunci Dulu Bisa Muter Jadi Agak Sedikit Oke Feeling Ya Udah Kenceng Bisa L Bukanya Jadi Dia Ada L Ada R Muter Ke Kanan Untuk Munci Muter Ke Kiri Untuk Buka Buka Udah Munci Lagi Tinggal R Agak Kurang Pasti Kalau Yang Laptop Satu Itu Cukup Oke Kita Kita akan coba Di PC Di PC Di PC Kita Untuk PC Oke Kita Coba Pake Terus Yang Gede Kita Coba Bongkar Nga Kita Buka Car Pake Nah Kuat Yes kemudian kalau terlalu kenceng enggak enggak kuat ya ya paling sebatas jadi sampai di kesimpulan untuk obeng dari Xiaomi ini ya ini Mijia Automatic Skydriver ini ini cocok untuk bekerjain kayak buka baut laptop gitu untuk baut-baut yang tipenya nggak begitu buat kayak laptop atau peralatan-peralatan kecil yang obeng yang kecil nggak begitu kuat kalau untuk ke PC ini bisa cuma harus tetap dibantu dengan obeng manual ya kalau buat PC dan untuk laptop yang lebih beratnya lagi saran lari ke cordless yang besar kayak gini kalau yang ini jadi untuk pekerjaan yang ringan-ringan aja untuk secara fungsi build quality dari ini dari alat obeng elektrik ini seluruhnya bagus di sini udah dilengkapi maglet juga jadi untuk pemasangannya yang mudah pengoperasian yang mudah dipakainya pun juga enak ya dan enaknya disini juga dia ada sistem charging disini ya jadi pesir dan ini diklaim bisa lama kita gunainnya bisa berminggu-minggu untuk satu kali ces ini membantu banget untuk bongkar-bongkar baut kecil seperti laptop ataupun elektronik-elektronik yang basis bautnya kecil seperti laptop sekian dari gue Bambang jangan lupa like buat yang suka dengan video ini dislike share buat teman-teman yang lagi cari-cari obeng elektrik jadi ini alternatif untuk kamu yang sering bongkar pasang laptop baut-baut laptop ini membantu biar nggak capek muter untuk baut laptopnya apalagi kondisi bautnya ada hampir berpuluh-puluh setiap kali bongkar laptop ya jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe nah sekian dari gue Bambang pamit undur see you next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati